Pengaruh oleng-oleng juga saya jeneral, saya jam 3 tadi malam baru tidur, karena habis melayat sahabat saya yang wafat, pemakaman langsung karena kena covid, jam 3 selesai pemakaman, pulang rumah, belum jam 5 panitianya sudah menelpon terus. Saya bilang dasar ini tentara, masih 2 jam acaranya sudah dikejar kita, luar biasa ini Pak. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, 1400 tahun yang lalu, tahun ke-8 Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau berduka. Kenapa beliau berduka? Karena ada 2 orang yang dicintai dan mencintai Nabi, wafat pada tahun yang sama. Makanya disebut tahun duka cita. Ada yang tahu tahun lahirnya Nabi, tahun apa namanya Bu? Tahun apa? Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada gajah, raja yang datar mau menghancurkan Kaabah, pakai kendaraan gajah namanya Abraham. Maka disebut tahun gajah. Maka dulu waktu saya kecil, diceritakanlah Maulid itu dengan lagu ibu-ibu. Pada saman dahulu kala, pada saman jahiliah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Nah itu cerita soal Maulid. Kemudian disebut tahun duka cita, Israq miratnya Nabi. Ada lagi lagunya itu. 27 Rajab Nabi Muhammad diisraqkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu tentang tahun duka cita. Itu lagu-lagunya ibu dulu, bercerita tentang sejarah Nabi. Kalau lagunya ibu-ibu sekarang apa? Putar ke kiri, putar ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Apa gunanya itu? Bilem-bilem. Apa pide gunanya itu? Itu ibu-ibu dulu bagus lagunya. Marah-marah suaminya. Dia menyanyi lagi. Insyaplah wahai manusia, bila diriku bernoda. Itu ibu-ibu dulu. Sekarang ngalaman, lalai-lalai, lalai-lalai, panggil aku si jam lain. Itu itu. Ibu-ibu dulu memang bagus bu. Padahal istrinya bukan perwira suaminya. Bagus lagu-lagunya ibu-ibu. Dulu, dulu. Dulu. Itu ya. Nah kenapa disebut tahun duka cita? Karena dua orang yang mencintai Nabi. Dan dicintai Nabi wafat pada tahun yang sama. Mencintai dan dicintai. Ada orang mencintai belum tentu cintanya dibalas. Saya cinta sama artis Korea yang sangat cantik. Saya mau sekali sama dia. Dia juga mau sama saya. Saya mau jadi suaminya. Dia mau muntah lihat saya. Kalau ini Nabi mencintai dan dicintai. Meninggal pada waktu yang sama. Siapa? Beliau adalah paman. Rasulullah dan istri beliau Khadijah. Begitu Nabi bersedih pada tahun itu. Maka disebut tahun duka cita. Jadi ibu-ibu kalau Allah takdirkan lebih dulu meninggal. Yang mau kemana pasti meninggal ibu. Orang kaya. Orang miskin. Orang miskin. Raja-raja. Rakyat biasa. Mati. Poluan. Mati. Jid. Maka pasti mati. Iya toh? Kalau Allah takdirkan ibu lebih dulu meninggal. Lalu suaminya berduka terus berhari-hari sampai berbulan-bulan. Ya Allah. Mengapa engkau terlalu cepat mengambil istri saya? Ya Allah separuh nafasku sudah hilang. Istriku adalah bidadari duniaku. Aku tidak bisa melanjutkan hidup tanpa ada di sampingku. Memang dia tidak cantik. Tapi ahlaknya luar biasa. Membuat aku tak bisa melupakannya. Calon penghuni sorga. Kalau sebaliknya. Begitu istrinya meninggal. Dia masuk kamar berteriak. Merdeka. Itu calon penghuni neraka. Ada juga kita begitu bus. Setengah matinya kita dijajahnya. Padahal kita tentara. Tapi dia lebih letnan lagi dari kita. Waduh. Lebih general lagi dari kita. Nyarinya 24 jam. Periksa handphone. Suaminya dijadikan tahanan politik. Nah. Nabi berduka. Maka Allah memanggilnya. Jibril. Kau turun jemput kekasihku Muhammad. Saya mau hibur dia. Kemana? Pantai Tanjung Bira. Eh banyak ubur-ubur. Ancol. Bukan. Malino. Bukan. Kemana? Langsung ketemu dengan Allah. Bapak-bapak kalau diundang Panglima TNI. Senang apa anda? Pasti senang. Saya baru-baru di Whatsapp Menteri Agama. Di Whatsapp Menteri Agama. Dengan hormat memohon kepada saudara Das Atlatif. Untuk membawakan hikmah Israq Mirat. Tingkat kenegaraan. Di Istana Presiden Republik Indonesia. Begitu saya terima itu Whatsappnya. Saya print. Saya suruh anggotaku. Print kok ini? Saya bawa pulang kampung. Saya kasih lihat semua sepupuku di kampung. Hei. Sepupumu bos. Istana Presiden. Bukan kaleng-kaleng ini. Istana. Coba. Padahal Presiden ada habis masa jabatannya. Presiden ada pensiunnya. Istana negara. Istana yang mengangker. Semua orang mau masuk di situ. Salim aku fitna untuk masuk. Mana enak itu istana? Sudah berapa yang penghuninya sudah mati. Tapi saya bangga. Istana negara simbol kenegaraan. Rumah paling mewah. Bukan karena isinya. Tapi status kenegaraannya. Bangga saya. Sampai selfie-selfie lagi. Hei Pak Presiden. Coba. Senang kita. Gimana kalau Allah yang mengundang. Nabi lagi duka. Diundang. Lalu mulailah diperjalankan. Dari Masjidil Haram. Ke Masjidil Aqsa. Maka ke Palestina. Lalu. Take off. Naik. Kesidratil Muntaha. Ketemu dengan Allah. Allah pertunjukkan. Ahlak mulianya. Biasanya. Saya bertamu ke rumahnya Pak General. Beni. Saya dulu yang ketuk pintu. Assalamualaikum. Tapi ini. Allah yang memberi salam lebih awal kepada Nabi. Dengan mengucapkan. Assalamualaikum. Ayyuhan Nabi. Warahmatullahi. 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 Nabi menjawabnya. Assalamualaikum. Wa ala ibadillahi salihi. Ashadu Allah ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Terjadi dialog. Menunjukkan perlakuan istimewa Allah. Kepada Rasulullah Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah melakukan perbincangan. Rasulullah mengajukan proposal. Permintaan. Ya Allah. Umatku ini kecil-kecil. Umatku ini pendek-pendek umurnya. Kasihlah hadiah istimewa buat umat saya. Lalu Allah menyambut proposal itu. Muhammad. Aku terima permohonanmu. Aku berikan kau hadiah. Yaitu. Solat 50 kali sehari semalam. Yang belum pernah aku berikan sebelummu. Nabi bersenang hati. Turun ke langit ketujuh. Tidak ada masalah. Ya Muhammad. Ada oleh-oleh apa dari Allah untuk umatmu? Alhamdulillah Musa. Saya diberi hadiah oleh Allah. Solat 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa. Berapa bos? 50 bos. Bukan kaleng-kaleng ini. 50. Kata Nabi Musa. Tidak salah mas bro. Jangan lagi kau cari dalam kitab bahasanya begitu. Ini bahasa dasat. Supaya enak didengar bos. Kan lagi tren itu begini bu. Apa maksudnya ini bu? Salam apa ini? Salam ini bu. Percayalah. Tidak laku ini kalau tidak ada ini. Mau dapat ini tidak ada ini. Prat. Ya kan? Kata Nabi Musa. Kau naik diskon. Tidak mungkin umatmu mampu melakukan itu yang 50. Saya saja umatku gede-gede. Besar-besar. Panjang umurnya. Kuat-kuat. Tidak mampu kalau 50. Kau minta kekuranganlah. Naik Allah. Kepada Allah. Ya Allah. Terlalu banyak. Berek kasihan. Tolong didiskon. Kurangi Allah. Dengan maha pengasihnya Allah. Oke? Muhammad. Aku kurangi menjadi 45. Turun lagi. Nabi Musa. Berapa pih? 45. Bohohohoho. Masih banyak. Kau naik lagi. Minta kekurangan. Naik lagi. Masih banyak ya Allah. Oke. Kukurangi lagi 5. Tinggal 40. Masih banyak. Mondar-mandir setiap kali naik. Dikurangi 5. Terakhir kali. Tinggal 5. Nabi Musa. Bagaimana? Tinggal 5 bos. Eh. Masih banyak itu. Tidak bisa. Nampaklah kecerdasan Nabi. Setiap kali saya naik. Dikurangi 5. Sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi. Tidak ada. Sudah saya bawa pulang. Subhanallah. Alhamdulillah. Apa yang dicemaskan Nabi Musa. Benar adanya. Sekarang saja tinggal 5. Masih ada prajurit hari Jumat saja. Tidak. Lahaulawalakota illa billah. Tinggal 5 bos. Masih kau tidak mau selesaikan. Jaga kau. Apa ini? Tinggal dikasih 5. Hari Jumat saja Nabi Kim. Itu pun hari Jumatnya. Paling terlambat datang. Paling cepat pulang. Duduk di dinding. Orang khutbah. Orang semua lihat dia. Tidak malu-malunya mau ditegur. Tapi dia perwira. Mana ada yang berani ditegur pak? Perwira ngorok. Begitu bangun. Eh mesti apa ini? Tidak ada khutbahnya. Bukan mesti apa kau yang tidur. Nah. Akhirnya tinggal 5. Ibu bapak bisa bayangkan. Bagaimana seendainya jadi 50. Kalau jadi 50. Saya yakin Pak General Beni. Tidak akan bisa menjadi jeneral. Kenapa? Solat saja dikerja pak. Baru bangun. Haiya ala solat. Solat. Begitu mau naik mobil. Haiya ala solat. Solat lagi kita pak. Alhamdulillah tinggal 5. Maka bos selesaikan itu yang tinggal 5. Alhamdulillah lagi. Meskipun tinggal 5. Nilai keutamaannya. Dengan pengasih penyayangnya Allah. Tidak mengurangi yang 50 itu. Poin pertama. Nilai isra' mi'rat. Ada masalahmu. Allah kasih kau hadiah menyelesaikannya itu. Solat. Nabi lagi berduka. Apa Allah perintah puasa? Tidak. Apa Allah kasih hadiah haji? Tidak. Apa Allah kasih perintah sakat? Tidak. Apa yang Allah kasih? Muhammad kau solat. Solat kau. Kalau kau lagi berduka. Ada masalahmu. Kau solat. Maka saudaraku. Prajurit-prajurit angkatan laut. Bika ada masalah dalam kepangkatanmu. Jika ada masalah dalam keluargamu. Jika ada masalah dengan kerjaanmu. Jangan kau jauhi Allah. Dekati Allah. Bukan dengan cara haji dan umrah. Tapi salah satu yang paling efektif. Dan bisa kita lakukan kapan dan dimana saja. Yaitu solat 5 waktu. Mana ada prajurit. Tidak ada masalahnya. Nih, nih, nih. Wah, muka penuh masalah semua ini. Tolong angkat tangannya yang tidak ada kreditnya. Tolong angkat tanganmu yang tidak ada kreditnya. Muka-muka kreditur semua ini, Pak. Mana? Gaji kita terbatas. Selera istri kita terbatas. Iya. Mana ada tidak ada tentara masalahnya. Jangankan bapak-bapak prajurit. Bapak pikir Ustadz dasat tidak ada masalahnya. Oh, 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 oh. Masalah, Pak. Salah satu yang paling masalah buat saya sekarang. Banyak janda-janda yang curhat. Benar, general. Banyak. Ustadz, saya ini penuh masalah dalam hidup Ustadz. Saya butuh bimbingan Ustadz. Baiklah, saya akan bimbing ibu melalui WhatsApp. Silakan. Tapi saya mencari imam, Pak Ustadz. Saya ingin imam dalam hidupku. Saya bilang mohon maaf, ibu. Saya bukan imam. Saya khotip. Hidup ini penuh masalah. Coba, contoh. Ada rumah tangga romantis. Panggil istri, sayangku. Panggil suaminya, abangku, sayang. Romantis betul. Tapi apa masalahnya? Sampai sekarang masih ngontrak-ngontrak. Ekonomi masalahnya. Ada lagi rumahnya bagus. Mobil mewah. Tabungan cukup. Apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Istrinya membalas. Coba. Iya, toh. Rumah mewah. Saling setia. Ada lagi masalahnya. Apa? Tidak punya anak. Ayo. Rumah mewah. Saling setia. Ada anaknya. Selesai masalahnya. Anaknya nakal. Kena narkoba. Tidak ada rumah tangga. Tidak ada masalah. Semua punya masalah. Maka ketika ada masalah. Yuk. Aplikasinya. Solat. Saya sudah solat Ustaz. Kenapa masalah rumah tangga aku. Tidak mau selesai. Betul ibu bapak solat. Tapi tidak ikhlas. Hayalas solat. Eh, solat lagi. Barusan kita duhur. Tidak ikhlas. Saya solat Ustaz. Betul bapak solat. Tapi solatnya tidak sesuai yang diajarkan nabi. Dia solat tapi pikirannya kemana-mana. Allahu Akbar. Tadi duit 100 ribu. Beli pulsa 50 ribu. Beli coto 30 ribu. Mana yang 20 ribu ya. Allahu Akbar. Belum dia dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dimana aku simpannya. Bapak ketawa karena membayangkan diri sendiri. Saya solat Ustaz. Betul solat. Tapi bapak solatnya main-main. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Solat Makkoti Polo. Siapa ajar kau biling-biling. Allahu Akbar. Ada juga solat itu maka keju-keju. Bapak solat bayangkan diri sendiri. Bagaimana ceritanya. Jadi kalau ada persoalan kepangkatan kah itu rumah tangga kah itu ekonomi kah itu. Sudah deh. Lebih kecurhat kepada Allah melalui apa. Solat. Tidak mungkin Allah berikan kejayaan kalau bapak tinggalkan Allah. Siapa yang punya dunia. Bapak jadi prajurit supaya dunianya baik. Jujur aja. Munafik kalau bukan itu. Saya ngejar profesor di UNHA sebagai dosen. Itu karena saya mau memperbaiki dunia saya. Tapi siapa yang punya dunia. Siapa yang punya dunia. Allah. Artinya mustahil Allah kasih dunia kalau yang punya dunia kita jauhi. Contoh. Saya akrab dengan Gubernur Kaltim. Pak Isra Nur. Saya ke Kaltim. Assalamualaikum Pak Gubernur. Eh Pak Ustadz. Saya lagi di Balipapan. Saya ada masalah ini Gubernur. Apa Ustadz? Saya mau silaturahmi sama keluarga saya. Tapi tidak ada mobilku di sini. Oh gampang Ustadz. Tapi saya lagi di Jakarta ini. Tidak ada masalah Ustadz. Tunggu. Gubernur telpon Najudan. Najudan. Siap. Itu ada Ustadz dasar di bandara. Siap. Perintah. Kau bawa ke mobil. Isi full tankinya. Jangan lupa kasih pembeli pulsa. Siap. Datang Najudan. Izin Ustadz. Kiriman dari Pak Gubernur. Kuncinya full. Ada sopir. Ini pembeli oleh-oleh. Selesai masalah aku soal mobil. Kenapa saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya ada prajurit Angkatan Laut. Tidak pernah ketemu sama ini Gubernur. Tidak kenal. Tidak pernah dilihat. Sampai ke Balipapan. Assalamualaikum Pak Gubernur. Saya dari Angkatan Laut. Dan Lantamal. Lantamal 6. Makassar. Saya lagi di Balipapan. Mau jalan-jalan. Izin Pak Gubernur. Penyakit mobilnya. Kira-kira siapa di telpon Gubernur? Ajudan. Bukan. Siapa? Kapolres. Tangkap itu. Ada Angkatan Laut. Gadungan. Coba. Tidak pernah ngadu kepada Allah. Tidak pernah ketemu Allah. Lima waktu lepas. Hanya-hanya ketemu Haran Jumat. Paling terlambat datang. Paling cepat pulang. Tiba-tiba ada masalahnya. Datang kepada Allah. Ya Allah. Saya sudah capek hidup. Ya Allah. Ya Allah. Saya sudah capek hidup. Ya Allah. Malaikat. Allah panggil. Malaikat. Karena dia sudah capek hidup. Cabut nyawanya. Apa gitu? Contoh lagi. Ini Pak General. Bintang 1. Mudah-mudahan segera bintang 2. Jangan istri 2 Pak. Bintangnya yang 2. Bukan istri. Tapi berani Pak General tadi. Barusan saya dapat prajurit Pak. Berani bicara poligami depan istri. Biasanya itu kan sembunyi-sembunyi. Ini ada istri beliau. Saya bilang dalam hati. Hebat juga ini General ini. Pak. Beliau punya Judan. Kira-kira kalau beliau panggil Judan. Judan. Apa sikap Judan? Siap. Judan. Biar dia lagi tidur. Makan pisang goreng. Panggil. Itu langsung hilang. Itu Pak langsung masuk. Ditalan bulat-bulat. Siap. Fretan General. Iya toh. Iya Pak General. Ada kira-kira Judan dipanggil. Judan. Tunggu dulu General. Bila kau tunggu dijaga kikmu bos. Eh. Kau berani tunggu-tunggu. Pak. Judan. Bapak anda lihat saya sibuk. Fred. Mana bisa Pak. Ayo. Padahal beliau. Ada mutasinya. Beliau. Bisa tinggalkan tempat ini. Pindah lagi ke tempat yang lebih tinggi. Begitu takutnya kita. Tidak berani mengatakan tunggu. Tidak berani mengatakan saya lagi sibuk. Lalu kenapa ketika Allah memanggil kalian para prajurit. Hayalas sholat. Eh sini kau. Saya kasih kau. Sini. 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 Kau sholat. Kau sholat dulu. Sholat dulu. Baru Allah membalasnya lagi. Hayalal falah. Ibu bapak tahu itu hayalal falah. Arti sederhananya. Sini saya kasih kau kejayaan seperti yang kau mau. Saya mau jadi general. Allah jawab. Sini saya kasih kamu. Saya mau rumah tangga aku bahagia. Ya Allah dengar. Sini saya kasih kamu. Saya mau lunas utang-utangku. Sini kata Allah. Gampang saya lunasi utangmu. Sini, sini, sini kamu. Hayalal falah. Itu artinya. Sini saya lunasi utangmu. Sini saya sembuhkan penyakitmu. Sini saya nakitkan pangkatmu. Itu hayalal falah. Allah panggil. Allah dengar doa kita. Tapi jawaban kita. Tunggu. Lagi ada tamu. Tunggu. Lagi ada pembeli. Tunggu. Lagi sibuk. Ya sudah kata Allah. Ya sudah. Kalau gitu kau enggak mau saya panggil ya. Uruslah itu dirimu sendiri. Maka tantangan kita di Israel Mirat ini. Ada masalah. Yuk perbaiki sholat. Demi Allah. Tidak ada orang sengsara hidupnya. Kalau dia baik sholatnya. Saya kasih contoh. Ada prajurit angkatan laut. Satu hari. Lima kali datang istrinya Pak General. Pagi datang ajak ngomong ibu. Tengah hari datang lagi. Bawa masakan ala kadarnya khas daerah. Bu ini namanya jalan kote. Ini masakan khusus dari saya bu. Saya belajar sendiri. Sore lagi datang lagi. Bu ini namanya onde-onde. Ini kelapa. Bijinya dikabrunun. Jelaskan. Mau maghrib lagi? Datang lagi. Bu ini namanya palubutung. Ngini-ngini. Mau isa sebelum pulang lagi. Datang lagi. Kasian. Bu ini namanya roko-roko onti. Kandre Jawa. Subuh datang. Bu ini namanya bubur kacang hijau. Semua negara tahu. Semua budaya tahu ini bu. Jawa tahu bubur kacang hijau. Sunda juga tahu. Maka ini adalah simbol kenegaraan kita. Ini bubur kacang hijau bu. Semoga ibu bahagia menikmati semua yang saya hidangkan bu. Satu minggu aja tiap hari datang lima kali. Langsung jeneral punya perhatian. Oh baik ini prajurit saya. Siapa namanya suaminya itu? Ini pak sebenarnya beliau ini mau kasihan ini. Oh iya gampang. Sudahlah. Orang baik ini. Coba. Itu baru manusia. Gimana dengan Allah? Yang sudah mengatakan. Mintaku kepadaku. Saya kasihku. Apa pak jeneral pernah bilang begitu? Mintaku sama saya. Saya kasihku. Pernah. Ayo. Manusia. Mana pernah? Paling teman dekat aja. Teman aja yang dibilang. Kau minta bos. Tapi jangan banyak-banyak ya. Allah makin diminta. Makin senang. Makin diminta. Kau minta sama saya. Karena kalau kau mau minta. Itu berarti kau butuh sama saya. Berarti kau mengakui dirimu hamba. Maka minta kepada Allah. Cuma cara mintanya melalui sholat. Inilah pentingnya. Nah ibu bapak. Saudara-saudara sekalian. Tidak usah panjang cerita. Tidak ada gunanya kita isrok mirad tiap tahun. Kalau bapak tidak sholat. Ini penting sholat. Demi Allah. Orang yang baik sholatnya. Kalau dia tidak bisa beli rumah sampai pensiun. Insya Allah anaknya nanti yang angkat derajatnya. Kalau bapak tidak bisa jadi perwira. Dari jadi tentara puluhan tahun. Hanya kasihan prajurit terus. Tidak bisa pangkatnya menjadi perwira. Nanti anaknya yang angkat derajatnya. Kalau bapak baik sholat. Tapi kalau sekarang jadi prajurit. Tidak pernah sholat. Ngerjanya nipu kiri kanan. Nakut-nakutin orang. Tidak pernah menghadap kepada Allah. Sholatnya ala kadarnya. Maka bukan cuma bapak yang hidupnya hina nanti. Tapi anak-anak juga biasa ikut menderita. Maka rumah tangga yang baik. Perwiki sholat. Sholat kita disempurnakan insya Allah. Apa sih susahnya sholat ini? Kami tentara Ustaz. Kadangkala pikir Ustaz. Tiba waktu sholat. Bagaimana caranya Ustaz? Bapak. Jangankan pikir perang aja pak. Boleh sholat? Namanya sholat khof. Sholat dalam keadaan perang. Gimana caranya Ustaz? Orang sholat dalam keadaan perang. Misalnya bapak lagi 10 orang. 5 di depan. 5 di belakang. Sab kedua. Gimana cara sholatnya? Yang sab pertama. Selesaikan satu rakaat. Sab kedua yang 5 orang. Pegang senjata. Yang sab pertama diselesaikan satu rakaat. Sab pertama selesai satu rakaat. Dia lagi yang siaga. Sab yang kedua. Selesaikan satu rakaatnya. Selesai satu rakaat sab kedua. Sab pertama selesaikan rakaat keduanya. Dia lagi yang di belakang sab kedua yang siaga. Begitu pentingnya sholat. Tidak boleh ditinggalkan. Meskipun dalam keadaan perang. Kau sholat. Dan sholat ini adalah puncak penghambaan kita kepada Allah SWT. Sholat ini adalah puncak penghambaan kepada Allah. Maksudnya apa Ustaz? Coba lihat. Puasa. Boleh puasa sambil dengar lagu. Lagi lapar. Daripada menghayal kiri kanan putar lagunya Umay Rama. Mengapa um, mengapa minuman itu haram? Karena oh karena merusak kepikiran. Mengapa um, mengapa berjudi juga haram? Karena oh karena merusak keuangan. Jawabannya. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya. Ha, 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 ha. Iyalah bermacam-macam kesenangan. Jangan lupa like and share. Boleh Bapak lagi puasa dengar musik. Boleh. Bapak lagi tawap. Boleh sambil dengar musik. Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Salam Alaika Boleh. Bapak lagi sa'i. Boleh dengar lagu. Ilahi Salimil Ummah Min al-afati wal-ni'mah Wa min hamdi wa min ummah Bi ahlil badriya Allah Semua Boleh sambil haji salawat dengan musik seperti itu. Boleh. Ibu bayar sakat. Boleh sambil nyanyi. Ibu sambil haji, sambil dagang. Boleh. Puasa sambil dagang. Boleh. Bayar sakat sambil dengar musik. Boleh. Tapi ketika ibu salat Tak boleh ada kegiatan lagu. Inilah puncakmu kau menghambakan diri Kepadalah sembah Tuhanmu. Maka salat tidak boleh ada kegiatan lain. Mana boleh kita salat? Allahu Akbar Begadang, jangan begadang. Nggak bisa. Langsung dia bilang Sudahlah main ustazah kita. Itulah pentingnya. Maka salat ini puncak penghangbaan. Haji boleh diwakilkan. Puasa boleh. Generasi kita ketika kita wafat ada udang. Menurut sebagian pendapat ulang. Boleh digantikan oleh ahli warisnya. Tapi salat tidak boleh. Saya malah salat deh. Siap general? Saya yang ganti general. Terserah general mau diganti berapa rakaat general. Nggak bisa mentan-mentan general mau diganti salat. Nenekmu punya seneraka. Inilah pentingnya salat. Maka saudaraku para prajurit angkatan laut. Mari. Tunaikan salat. Salatlah dengan sebaik-baiknya. Karena ini adalah puncak penghambaan kita kepada Allah SWT. Ibu bapak saudara-saudara sekalian banyak yang kita sampaikan. Tapi waktu jualah yang membatasi kita. Prajurit angkatan laut katanya begini motonya. Di laut, di laut kita jaya. Di darat kita buaya. Di rumah tak berdaya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Kita doakan Pak General segera menjadi bintang dua. Sehat walafiat. Teman-teman prajurit angkatan laut. Yang ada utangnya segera Allah lunasi. Yang suaminya bandel. Allah berikan suami yang soleh. Suami yang takut sama istri. Mendijadikan istrinya istri yang soleha. Amin. Amin. Terima kasih.